Oh semuanya Sintar Bu? Ibu mutria Ibu mutria Tinggal sama anak? Sama anak Kalau suamiku lagi merantuk Merantuk kemana? Di Kalimantan Tengah Sudah berapa lama merantuk? Sudah berapa ya? Berapa nang? 6 bulan kah? 8 bulan Oh sudah 8 bulan Iya Sawit sana ya? Iya di Kalimantan Tengah Lah disini kan juga ada sawit Kenapa gak kerja dekat-dekat sini? Ya tapi kan disini kan gak Belum punya keluarga disini Jika lo disana kan anakku disana Oh gitu Iya Tapi lancar aja transfer ya Ya Alhamdulillah Pak Sambil untuk Nicil utang Sambil untuk Anak istri Utang apa tuh Bu? Utang apa tuh Sampai nicil segala Pak saya kan disini Sudah gak punya rumah sendiri Lah kok iso? Rumah saya itu diambil sama Bang Jadi saya tempat tinggalnya itu Di tempatnya orang Sudah berapa lama diambil Bang? Sudah 8 bulan sama seperti suamiku Kan aku pergi ke sana kan Diusir sama pegawai Bang itu Pak Oh Allah Iya Karena anakku itu Menggadehkan Sartupikat Di Bang Cuman dia gak bisa bayar Terus ambil rumah saya Akhirnya saya sekarang beginilah Pak Asalnya kemarin dari mana ya Bu? Dari Dari Pemalang Oh dari Pemalang Iya Wah sedih juga ceritanya Ibu ya? Ya sedih lah Pak Kalau saya ceritain Itu anakku jadi sekolahnya gagal Pak Putus sekolah Padahal udah SMA SMA dimana kemarin? SMA di kanjung sana SMA 1 Oh gak di SMA 2? Iya Putus sekolahnya sampai sekarang Pak Jadi sekarang masnya kerja dimana? Masnya belum dapet kerjaan Masih muda kan? Masih umur berapa? Berapa nak? Umur berapa sekarang mas? 17 19 sudah? Kalau sekarang sudah lulus ya SMA ya? Tahu-tau kan kehalangan itu kan rumah diambil sama abang itu Pak Jadi anakku udah gak sekolah lah Dari Pemalang kemarin dari desa mana? Dari desa Pagelaran Oh dari Pagelaran Iya Dari tahun 2006 kemarin tuh ya? Iya Di sini udah 8 tahun Eh 18 tahun Oh 18 tahun? Iya udah 18 tahun ya? Oh SP1 ini dibuka 2004 kemarin? Iya Kan udah 18 Pak Dari Pak Dari Pemalang kemarin berapa orang nih? Yang ikut transmuari? Kalau aku dari Pemalang kemarin tuh 10 kakak 10 kakak? Iya Cuman disini cuman aku doang Eh Sama umbeni 2 orang Jadi yang lainnya udah pada pulang Pak Tapi banyak juga yang sudah sukses di SP1 ini ya? Nah Ya beginilah Pak Kalau saya mau buru-buru sukses malah jadi gembel Terus gimana? Sama keluarga masih sering komunikasi Ya Alhamdulillah Pak Kalau sama keluarga sih Komunis anu terus ngebel terus Tadi juga habis ngebel itu kan Dapat ini Ambilikan dulu Pak Nanti jatuh lagi Tuh Nah jadi buat lauk ini Bu ya Iya buat lauk Pak Buat lauk makan Dari jam berapa tadi mulai pergi mancing? Dari jam berapa tadi? Jam 9 Pak Ini dapat segini Tapi kalau musim tanam padi biasanya tetap tanam padi Bu? Ya aku tetap tanam padi Ini juga nanti Kalau bisa beli obat Pak Kalau misalnya ada rejeki untuk beli obat ya nanti aku Sama anakku disini tanam padi Kapan mulai rencana tanam padi? Ya kalau aku ini rencana nanti Kalau aku kan padi yang 6 eh yang 7 bulan Jadi nanti bulan 7 Kalau ada obatnya gitu Obatnya biasanya harga berapa? Harganya kalau itu 1 botolnya waktu kemarin tuh Yang 1 botol 120 Pak Ya butuh berapa botol untuk tanam padi? Ya kalau aku sih butuh 3 drigen lah Pak Yang 5 itu 3 jirigen ya? 3 jirigen Yang 5 literan itulah Pak Oh gitu 5 literan sekitar 4 setengah ya Kalau kesalahan 500 Kak Iya Kali 3 berarti sekitar 1 juta 500 lah ya Iya Pak Kalau ada modalnya Pak Tapi aku buru-buru bisa beli obat Pak Untuk makanan yang susah Tapi kan kalau misalnya racun Masih butuh bibit lagi pastikan Iya Tapi kalau bibit bisa dapat disini gak Kalau bibit tadi Kalau bibit aku itu kemarin ikut Sama orang-orang tuh udah dapet bibit Pak Ya nanti bisa ditanam sekarang lah Ada bibitnya udah tak siapin Cuman itunya aja obatnya Pak Obatnya yang susah ya Oh gitu Yang gak bisa beli Kemarin dapat bantuan bibit padi dari Pak Asek bukan ya? Gak dapat kemarin Kemarin dapat Dapat Sistem pinjam kemarin kan? Atau gimana sistemnya kemarin? Yang padi itu enggak ya? Dikasih tuh Pak Oh gitu Oh itu bukan dari Pak Asek mungkin Itu dari pemerintah Oh iyalah Kayaknya kemarin ada yang kerjasama sama Pak Asek gitu Ya ada juga Cuman kalau yang itu Pinjam-pinjam itu Aku gak ikut Pak Oh gitu Karena kan pas lagi ada musibah kan Pak Pas lagi ada musibah itu sama Bang kan Jadi Nah buru-buru ikut-ikut begitu Pak Pikiran juga lagi stress Ini anakku Aldi Ada berapa? Empat Anakku Di Kalimantan Tengah Tiga sana Di rumah ini sama saya satu Iya Kalau ibu mutria dari pemalang Kalau ibunya dari cepu ya Cepu Iya saya jadi pemalang Cepu itu bukannya tuban bu ya Bukan beda Waduh Jatuh ikannya Beda ya tuban cepu beda ya Iya Oh gitu Jauh kan Pak Kan bu ada Pertamina Kanan-kanan ya kalau cepu ya Iya Wih Iwanya semakin lancar makan ya Waduh Hampir lari ikannya Sini Waduh Ini mancingnya disini sebab survival Kayaknya saya datang Tiap kapan nih bisa mancing begini bu? Tiap hari kah ada ikannya gini? Ya kalau misalnya ini Tiap hari pak Kalau ikan gini Ikan ikan water gini ya Iya Cuman yang bisa naku Kalau aku gak bisa Kenapa bisa gitu? Ada tekniknya ya Tuh 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 ditarik Pasti selalu ditarik ya Iya Kalau pakai bubu payung mungkin bisa dapat Kayak bubu payung Ya itu malah dapat banyak pak Kalau itu Aku juga Kepengin sih Kalau punya uang itu Beli itu Bubu payung Nanti kalau saya kesini Itu yang tak bawain ya Amin ya pak Makasih banyak ya pak Ya rumah saya disana ya pak Rumahnya di sebelah mana Ya disana di ujung sana Pinggir hutan Nete paja disini Jadi ini temanku Oh iya nanti ke sini Nanti sama-sama ibunya kesana Oh iya iya Ini kemarin sebab survivor Saya sering liput nih S1 Kemarin kelapanya ini masih lebat Sudah nggak ada lagi Yang sebelah mana Itu disana ada buahnya Oh Tapi pasang lah pak Kejemput Kejemput Nanti 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 Luar biasa Lumayan lah Alhamdulillah Dapat rejek Ini juga Dapat uang Aku sepindri Kilo Kasih bari Kaya Dua kali Kaya Nunggu Mancing Nggak ya Nggak lagi Ada Nggak Nggak Dia lagi Ada Saudaranya Datang Dari mana Oh Dapat lagi Ikan Hiu Kura-kura Apa labi-labi Di pelihara Kura-kura Anaknya Udah SMP Belum Carian Ada Anaknya Ganteng Siapa namanya Si Amat Sudah Lanjut Sekolah SMP Belum Ini Keluarkan Ini Pak Udah Udah Nggak Sekolah Lagi Kita jalan-jalan Ke rumah Ibu Boleh Ke rumah Saya Tapi Nanti Nanti Kalau Sudah Panen Sudah 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 Dapat Banyak Ikan Sering Saya Lewat Sini Tenda Apa-apa Sekarang Nggak Nanti Aku Senang Lihat Mancing Nggak Nggak Gimana Mancing Dapat Besar Waduh Besar Banget Wah Waduh Kena Ayam Sampai Andong Bapak Langsung Digoreng Jangan Pak Punya Orang Ini Ini Karat Bu Baru bikin Redba Makanya Belum Ditaruh Ruslan Oh jadi ibu tinggal disitu sementara ya tinggal di tempat Pak Ruslan tuh ditarik tuh waduh ada pendapat ikannya ini sobat survivor kita masih di SP1 saat ini kalau dilihat sini ya rumahnya bertingkat sangat turut burung atau rumah orang Bu yang mana tuh putih salah tuh itu rumah burung rumah burung itu rumah orang Anu Pak Haji tuh Pak Haji Hardi Hardi aku pancing rakyat pancing nsak kira lebih gede ya ini rumah transnigrasi di sini eh ting senarki gabus orang-orang belakang belum lah kan belum setahun masih kecili kasih pupuk jaman kalau kelapa itu lama Pak 5 tahun ternyata oke jadi kita akan lanjutkan perjalanan Ibu terima kasih banyak ibu ya terima kasih banyak saya pamit ya sehat terus Assalamualaikum Waalaikumsalam baik Soba Survivor ayati ya pak yeee coba ini Soba Survivor kita mau kaya sepetu di tempatnya Pak Rais.. eh Pak Rasit iya ini Soba Survivor ini suasananya disini kita dilanjutkan perjalanan Soba Survivor selamat menikmati